Tukang cemburu, suami sampai sekap istri dan anak di kamar lalu pergi kondangan, takut diselingkuhi. Aksi penyekapan dilakukan oleh seorang suami terhadap istri dan anaknya di Bandar Lampung-Lampung. Gara-gara rasa cemburu, suami tersebut mengurung istri dan empat anaknya di kamar kontrakan. Jalan Mekar Sari, Gang Mekar Indah, RT3, LK2, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian. Ke Polsek, Teluk Betung, Timur Polresta, Bandar Lampung, Kompol Doni Arianto menyebut pelaku curiga istri selingkuh dengan pria lain. Sang suami ini curiga istrinya adalah laki lain, hingga cemburu, jadi istri dan anak-anaknya tidak boleh keluar rumah, ucap Doni. Pada minggu 21 Januari, pelaku hendak pergi ke daerah Menggala untuk menghadiri pesta, sehingga berpesan istrinya jangan keluar kontrakan. Lanjut Doni lagi. Doni juga menjelaskan dari hasil pemeriksaan tak ada kekerasan fisik yang dialami korban. Pelaku RD pun telah diamankan oleh pihak kepolisian. RD menyekap istrinya berinisial RR, bersama dengan anak-anaknya di sebuah kontrakan di Jalan Mekar Sari, Gang Mekar Indah, RT3, LK2, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Untuk pelaku sudah kita amankan. Saat ini diamankan di Mapolsek, Teluk Betung Timur. Terang Kompol Doni. Pelaku menyekap istri dan empat anaknya di dalam kamar kontrakan dan mengunci dengan menggunakan rantai dan gembok. Kompol Doni menjelaskan lebih lanjut penyekapan yang dilakukan pelaku bersama dengan empat anaknya bermula pada minggu 22 Januari lalu. Pelaku saat itu hendak pergi ke Menggala Tulang Bawang Lampung. Saat itu, ia berpesan kepada anak tertuanya berinisial DS, agar istrinya jangan sampai keluar dari kontrakan. Jadi saat hendak pergi ke Menggala, pelaku berpesan kepada anak tertuanya, jika sekolah pintu kontrakan tolong dikunci. Ujar Kompol Doni. Sesuai dengan permintaan ayahnya, sang anak tertua bersama ketiga adiknya yang lain sekolah, pintu kontrakan pun dikunci. Namun, di dalam kamar kontrakan itu ada ibu dan empat adiknya. Diketahui satu video yang memperlihatkan seorang wanita bersama dengan delapan anaknya dikurung di dalam sebuah kamar kontrakan di Bandar Lampung menjadi viral di media sosial. Dalam video yang beredar di medsos tertulis deskripsi, seorang istri dan delapan anaknya dikurung dalam rumah kontrakan. Kondisi pintu dikunci oleh suaminya yang sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah. Adapun video tersebut diketahui pertama kali diunggah oleh akun TikTok at Sitiroh Madayanti sejak Rabu 25 Januari lalu. Dalam unggahan video tersebut juga disebutkan jika salah seorang anak yang dikurung mengalami sakit dan suhu badannya panas tinggi. Diunggahan video terakhir, wanita yang dikurung bersama delapan anaknya tersebut sudah dibebaskan atas bantuan warga, pamong, dan anggota Babin Kamtipmas setempat. Belakangan diketahui kejadian tersebut terjadi di Kedamaian, Tanjung Karang, Timur Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kapolsek Duluk Betungkompol Doni Arianto mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait peristiwa tersebut.